Sudah beberapa hari terakhir, sejumlah pemilik kapal penyebrangan terpaksa mengangkut dan menurunkan penumpang di dermaga darurat. Mereka tak punya pilihan, lantaran dermaga saat ini tak bisa digunakan lantaran dihantam cuaca buruk. Tak hanya dermaga, sejumlah kapal penyebrangan antar pulau juga memilih tak beroperasi. Mereka khawatir atas gelombang tinggi yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Kotoris sendiri saja, karena di sana mereka takut jangan sampai ada kecelakaan di sana. Jadi harus pindah ke sini. Untuk sementara waktu menunggu, kalau di sana sudah aman baru pindah kembali ke sana. Di sana sekarang terjadi apa ya Bapak? Di sana gelombang, jadi tidak bisa berlapu di situ. Gelombang berapa meter itu kira-kira? Ya di situ, ya dia naik tidak menentu. Kadang kalau waktu dia mau naik ya naik, kalau tidak tidak. Jadi dia tidak naik terus untuk gelombangnya besar terus, tidak. Kini pemilik kapal penyebrangan hanya bisa menunggu agar cuaca kembali normal, agar kapal mereka bisa kembali beroperasi.